oke, jadi yang albino mau saya jadikan indukan ya karena memang ukurannya sudah cukup nih, udah sekilo minimal untuk indukan itu beratnya sekilo ukurannya juga ada isi telur dan banteng ya, bukan sisa makan dari visual sini ya, udah isi telur jadi dari kolam sini, ke belakang rumunya tadi yang saya tancing nah, saya lepas ke kolam itu kan nah, kalau ini kolam nilai ya teman-teman kolam pejantan yang sana itu ini dulu kolam pejantan cuman jebol jadi mundur bagi nah, ini kolam larva ya, baru mentas nah, ini kolam betinanya tapi di sebelah sini, ini betina yang telurnya belum matang atau belum, apa bahasa nih belum siap mija lah nah, disini ini udah siap-siap mija kenapa saya pisah? supaya mudah milihnya jadi yang saya pancingin tadi alhamdulillah, akan saya lepas disini ini triknya teman-teman jadi, kalau lele mau sebesar apapun ikannya kalau dia pindah ke tempat baru yang disitu sudah ada lele lamanya udah ada penghuninya yang baru itu pasti akan diserang mau besar, mau kecil tetap akan diserang apalagi sudah ada bekas lukanya pasti diserang pasti diserang makanya caranya dilipur lipur itu apa ya? kita buat peralihan supaya apa? supaya dia makan jadi gak fokus dengan yang baru datang nah, kita kasih gitu baru kita lepas disini Bismillah oke tunggu next dikawinkan kamu ya kolam ini rencana mau untuk deder ikan gurame jadi ikan gurame yang diatas tadi itu nanti anaknya turun disini ada beberapa ikan-ikan nila yang sudah jadi penghuninya disini ini makanan alaminya banyak suka ini lumut ganggang oke jadi begitu teman-teman siapa